Saudara Basuki Cahayapurnama atau AHOK dilaporkan ke KPK oleh Poros Nasional Pemberantasan Korupsi atau PNPK. AHOK dilaporkan atas dugaan tindak pidana korupsi pada saat menjabat sebagai Wakil Gubernur dan Gubernur DKI Jakarta. Dengan membawa sejumlah bukti, sekelompok orang yang bergabung dalam Poros Nasional Pemberantasan Korupsi melaporkan Basuki Cahayapurnama ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Beberapa dokumen hasil penelitian terkait korupsi yang diklaim melibatkan AHOK pada saat menjabat sebagai Wakil Gubernur dan Gubernur DKI Jakarta diserahkan ke KPK. AHOK dilaporkan atas dugaan tindak pidana korupsi beberapa kasus. Salah satunya adalah pembelian rumah sakit sumber waras. Sekitar tujuh kasus ya, mulai dari ada kasus sumber waras, tanah BMW, tanah Cengkareng, kemudian dana CSR itu diklaim sebagai keberhasilan padahal itu melanggar sekian banyak undang-undang, kemudian reklamasi, lalu ada dana non-budgeter. Selain mantan Gubernur DKI Jakarta AHOK, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, hingga Erlangga Hartarto juga dilaporkan. Presidium Poros Nasional Pemberantasan Korupsi Adi Masardi mengatakan, hal ini perlu dilakukan agar adanya kepastian hukum terhadap nama-nama tersebut yang diduga terkait dengan sejumlah kasus hukum. Dari kasus-kasus ini, sehingga ada sejumlah nama di dalam yang kami laporkan itu. Contoh misalnya kandidat-kandidat yang ramai sekarang ini di Pilpres, pertama soal Ganjar Pranowo, apakah betul dia terlibat EKTP atau tidak? Kandidat dibahas juga, kemudian ada Erick Tohirud itu terlibat PCR atau tidak? Ada Luhut Panjaitan terlibat PCR atau tidak? Kemudian ada Erlangga Hartarto terlibat soal Kartu Prakerja atau tidak? Kemudian ada Anies Buarbedan, ada persoalan di Formula E atau tidak? Dan banyak lagi kandidat-kandidat yang lain agar tahun ini dibersihkan. Kalau memang bersalah, segera ditangkap. Kalau tidak bersalah, dinyatakan duit. Kami akan kembali bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Dian Siritonga di gedung KPK Jakarta. Dian, hari ini ada mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Jayapurnama dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang dilaporkan ke KPK. Kasus apa saja sebenarnya yang dilaporkan untuk Ahok dan Ganjar ini? Ya, sini yang pertama untuk mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Jayapurnama ada tujuh kasus yang dilaporkan. Yang pertama adalah terkait dengan kasus rumah sakit sumber waras di mana memang diklaim ada potensi kerugian negara dari proyek ini dalam pembelian lahan rumah sakit. Kemudian yang kedua ini ada kasus lahan taman BMW di mana juga diklaim ini diduga ada kerugian negara puluhan miliar dari proyek ini, puluhan miliar rupiah. Kemudian juga yang ketiga ada kasus lahan cengkareng barat yang juga diduga ini ada penyelahgunaan dana APB dari sana. Kemudian ada kasus dana CSR, juga kemudian ada kasus reklamasi Teluk Jakarta begitu yang diklaim ada unsur KKN di sana. Kemudian juga ada kasus dana non-budgeter yang dilakukan oleh Ahok di berbagai proyek begitu, kemudian juga ada kasus penggusuran yang dilakukan Ahok selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta yang kemudian diklaim ini hanya kepentingan bisnis para pengembang saja. Ahok atau Basuki Cahaya Purnama melakukan penggusuran. Itu untuk Basuki Cahaya Purnama, untuk Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ini juga dilaporkan dalam kasus proyek IKTP begitu yang kita tahu pada 2017 yang lalu sebenarnya sudah diusut oleh KPK kemudian juga sudah masuk persidangan dan kalau kita ingat pada waktu itu memang Ganjar Pranowo menjabat sebagai komisi 2 DPR yang juga terlibat dalam pembuatan anggaran begitu. Nah pelaporan yang dilakukan oleh Poros Nasional Pemberantasan Korupsi ini memang disampaikan untuk kepentingan pemilu 2024, Sindi. Maksudnya adalah PNPK ini berharap nantinya pemilu 2024 tokoh-tokoh yang nantinya akan maju ini bersih dari tindak pidana korupsi begitu. Karena diklaim memang tokoh-tokoh yang dilaporkan ini berpotensi akan maju dalam pemilu 2024, Sindi. Dian, lalu apa tanggapan KPK atas respon atau laporan ini? Ya, KPK memang sudah menerima laporan ini tepatnya diterima oleh bagian perseratan KPK kemudian Ketua KPK Firly Bahru juga menyampaikan tentu KPK akan memverifikasi laporan ini akan menelah atau mempelajari apakah memang betul dalam laporan ini ada unsur-unsur tindak pidana korupsi yang menjadi wewenang KPK untuk nantinya bisa ditindaklanjuti. Tetapi sebelum dilakukan penindakan tentunya KPK harus lebih dulu Sindi memperoleh dua alat bukti yang cukup begitu untuk bisa melakukan penindakan sesuai dengan hukum yang berlaku. Jadi kita tunggu nanti bagaimana prosesnya. Sindi. Baik, terima kasih. Dian Sri Tongam, laporan langsung dari KPK.